selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini hari ini siang-siang panas-panas jam 12 siang dan saya pakai sweater jadi saya sekarang sedang berada di Kawasaki Duta Indika di jalan Tiku Umar Anak-anak Bali Motoblog kemarin sudah berhubung saya jadi hari ini saya sempatin jadi hari ini saya akan mereview Kawasaki W175TR karena baru saja merapat di Bali motor ini harganya sekitar Rp35.600.000 sekian Rp35.600.000 sekian jadi Kawasaki W175TR ini adalah versi dual purpose dari Kawasaki W175TR yang sudah mengaspal beberapa waktu kemarin dari sisi tampilan banyak banget yang berubah mostly hampir 80% berubah nah seperti apa saja perubahan yang ada di W175TR ini subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton guys inilah dia varian terbaru yang dikeluarkan oleh Kawasaki Motor Indonesia yakni Kawasaki W175 tapi ada kode TR di belakangnya ya ini kita liatin aja dulu secara maksimal tampak dari si motor ini tadi dia dapat nanya mbaknya yang di dalam ternyata memang si TR ini kita panggil TR aja ya itu berbeda saya bilang dia bilang sih beda jauh banget sama si W175TR waduh saya gak bisa kesana ya ini dia oke sekarang kita lihat aja seperti apa yang menjadi pembedanya yang sama dulu deh yang sama karena yang sama itu gak banyak yang terlihat secara kasar mata aja ini dari speedometer dia masih sama antara W175 dan versi 175TR nya lalu rangka sasisnya tentu sama ya dan yang terakhir adalah mesin 175cc masih berpendingin udara satu selinder oke selebihnya saya rasa nih hampir oh sebentar selain itu juga kalau terlihat kasar mata juga adalah lampu depan masih sama lampu sein masih sama terus dari sisi shockbacker juga sama cuman kali ini yang untuk TR yang saya review ini dia lebih berwarna aja ya terus lampu stop lamp belakang dan juga lampu sein belakang itu yang kelihatannya sama sekarang mari kita lihat yang tidak sama oke pertama adalah dari sisi shockbacker nya liat ini versi TR ini dia posisi suspensinya jarak mainnya lebih panjang ya jarak travelnya lebih panjang dibandingkan sama W175 biasa dan sparkboard depan ini bannya plastik ya dan dia posisi jauh banget sedangkan kalau W175 kemarin dia posisi di bawah sini ya ya bannya juga kalau bannya sekarang dia ngambil yang versi dual purpose ini punya dari trail winner GP210F dengan ukuran 80 per 100 ring 17 oke oh ya cakram sama kali per saya rasa sama aja ya terus kita naik ke atas dari sisi stang juga beda kalau stangnya W175 itu dia gak setinggi ini ya kalau si TR itu udah tinggi terus ada kayak batang besi penghubung disini oke speedo udah yang juga menjadi pembeda lagi adalah dari si TR ini tankinya tanki dari Kawasaki W175 TR ini slim banget ramping banget ya senangkan kalau W itu kan gemuk banget ya gemuk banget asli jadi lebih kecil ngepitnya pun lebih enak oke terus kita geser ke jok untuk jok W175 TR juga dia berubah terasa lebih tebal ya empuk gak ya ntar kita coba ya kelihatannya si empuk karena saya tekan noeng 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 main main dia ya lalu yang berubah juga tampilan disini adalah dari si penutup cover yang disini ya dia ini terlihat lebih mengkotak ya lebih menyiku sedangkan dari W175 kemarin dia bentuknya lebih apa saya bilang ya lebih manis lah ya lebih manis simple kecil gitu next juga ada pada kenalfot TR dia agak naik begini sedangkan kalau si W175 dia di bawah rata ya oh iya saya juga lupa tadi lengan ayun sama sama si W175 yang biasa ban belakang dia menggunakan sama kayak di depan IRC trail winner ukurannya 100x90 ring 17 ya belakang juga masih pakai promol saja belum diganti dengan menggunakan disc brake kalau diganti mahal bro lalu untuk W175 TR ini untuk bagian sparkboard bagian bawahnya dia diganti dengan menggunakan saya bilang plastik aja lah ya plastik dan ini bisa dibuka ini kelihatan kan ada pembatasnya disini ini bisa dicopot jadi cuma segini aja dia mainnya kita lihat coba yang sisi kiri sisi kiri kayaknya gak ada perbedaan sama sekali hampir sama semuanya ya oke si Kawasaki W175 TR ini tadi saya juga sudah tanyakan di dalam siapakah lawan dari Kawasaki W175 TR ini berdasarkan pihak dari mbak-mbak Kawasaki jawabannya adalah Yamaha XSR 155 wow menurut saya ini gak tau sih feeling saya pribadi ya sebenarnya bukan itu sih sebenarnya lawannya karena ini tampilannya jauh lebih klasik tampilannya ini adalah beberapa variasi warna dari Kawasaki W175 TR ya kalau saya sih jujur lebih suka yang warna ini ya warna kuning entah kenapa ini keliatannya keren banget ya kan keren kan iya keren banget oke sekarang kita coba duduk di atas Kawasaki W175 TR ini ya keliatan gak keliatan kepala saya kepotong terlihat bro ya saya ada tadi kepotong dikit kepalanya karena single fighter seperti biasa single fighter ya ya jadi jadi saya sudah sempat duduk di atas Kawasaki W175 TR ini jadi joknya memang empuk banget enggak tapi lebih empuk lah ya lebih empuk jadi untuk perjalanan jauh saya rasa ini masih oke banget Kawasaki W175 TR terus joknya posisi duduk tadi saya rasain kaki saya juga dengan tinggi 175 itu bisa menapak sempurna nih kaki di motor ini jadi oke pegang stangnya juga tadi terasa nyaman terasa nyaman cuman yang belum dibuktikan adalah pada saat ini nanti akan dibawa riding nah itu yang belum kita bisa buktikan karena ya jujur motor ini motor baru kita belum dapat motor versi test ride nya ya oke jadi overall motor ini oke banget ya jadi kawan-kawan yang mungkin mau nyari udah bosan sama W175 pengen jadi pembanting pengen ngerasain versi dual purpose dari W175 ada W175 TR ini ya silahkan dicoba dimampirin aja tuh dealer Kawasaki terdekat dari tempat tinggal kawan-kawan semua oke saya rasa demikian saja dulu vlog singkat dari DK8000 mengenai Kawasaki W175 TR ya jadi jangan lupa di subscribe channel saya like dan share juga tendunya ya nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang oke terima kasih sudah menonton video ini kita ketemu lagi di video-video mendatang terima kasih have a next day bye-bye 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 subscribe